Kalau hal itu, semoga saja akan terus terjaga Dan ini informasi yang... Ya, sejauh ini ya, secara pribadi Saya tidak pernah alami tempat lain Hanya di Gunung Kidul Jadi, kamu disuruh milik? Tinggal di Jogja atau di Gunung Kidul? Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul, Gunung Jogja sudah semakin diri nyaman Yaud, di pojok Saya jadi merasa ter... Tersanjung Gunung Kidul masih nyaman Kita masih menemukan Ya, masih kultur yang asli Ya, karena memang Sementara ini masih banyak penjaga Gunung Kidul yang mencoba Untuk tetap mempertahankan Tanpa menolak kemajuan Selain pengamatan-pengamatan Lingkungan Baik di Jogja maupun di Di Gunung Kidul Pasti, dengan punya pengalaman-pengalaman Ya, mempertegas Atas kesimpulannya dengan terkait Yang negatif Jadi, pengalaman Selama saya di Jogja Dan ketika waktu itu Sering-sering Ketika sering Main-main ke pantai Dan pengalaman Salah satu pengalaman yang menarik Bagi saya Itu Ketika saya ke pantai Ke pantai Ke pantai Dan pulang dari pantai Itu sekitar Itu dengan teman-teman Pulangnya Teman-teman sudah lebih dulu pulang Nah, saya belakangan Saya Akhirnya Motor saya mengalami kendala Di jalan Oke Itu sudah jam 3 lah Jam 3 pagi 3 pagi 3 pagi Ketika saya Dron motornya Tiba-tiba ada motor Dari belakang saya Awalnya saya Sudah gini kan Sudah mikirnya Ya, mungkin Jangan-jangan Ada begal Kletik Ketika motor itu Semakin mendekat Dan masnya Tanya Mas, kenapa Motornya Saya bilang Bensinnya habis Sudah Dia bilang Masnya tunggu di sini ya Kita cari bensin dulu Oke Saya tunggu Masnya Masnya cari bensin Tidak lama Kemudian Dia kembali Ke tempat yang saya Lalu dia Apa namanya Isi bensin itu Di motornya saya Lalu Yang menarik Saya Ambil uang Lalu saya mau ganti uangnya dia Tapi Masnya bilang Gak usah mas Bagi aja Ini Ini saya bilang Ini Pelajaran baru Yang saya temukan Saya Temukan di Gunung Kidul Jadi Terima kasih Untuk teman-temannya Sempat Membantu saya Mungkin Nonton video ini Saya sangat berterima kasih Dengan itu Dan itu menjadi Pelajaran penting Yang menurut saya Harus kita tularkan Seluruh Indonesia Untuk bagaimana kita Menjaga Keamanan Kenyamanan Kita bersama Tanpa harus memandang Bulu gitu Itu Pengalaman yang pertama Pengalaman yang kedua Itu Ketika Ketika Moturnya Saya Itu Apa namanya Untuk Apa namanya Untuk Tombol Kabel Untuk Matikan Staternya Itu Masih aktif Jadi Kabelnya Itu Kan Sempat Potos Jadi Ketika Disambung Solasinya Tapi Geser Jadi Masih ada Jadi Tiba-tiba mati Saya Bingung Masalahnya Dimana Sudah Saya Dorong Motornya Sampai Di Bengkel Dan Saya Minta Mas Tolong Mas Cek Kira-kira Kentalanya Dimana Akhirnya Dicoba Dicek Entah Karena Mungkin Setirnya Goyang Jadi Kabelnya Itu Tergesek Dari Bodi Jadi Tidak Kenal Lagi Tidak Nyantar Lagi Jadi Ada Konsen Pemutus Harus Jadi Ketika Dicek Businya Karburator Semuanya Baik Ini Masalahnya Apa Akhirnya Dicoba Distar Motornya Lalu Dibawa Dicoba Motornya Keluar Dan Saya Masih Menunggu Disini Ternyata Tidak Ada Masalah Apa-apa Ketika Pergi Lalu Balik Mau Terbalik Tiba-tiba Motornya Mati Masnya Bingung Masalahnya Apa Dicek Lagi Entah Bagaimana Ceritanya Sampai Dia Bisa Temukan Menemukan Persoalan Persoalannya Ternyata Ini Hanya Kabel Nah Ketika Masnya Pulang Masnya Secara Belak Belakan Aja Gitu Masalahnya Disini Masalahnya Disini Terus Ternyata Simpel Apa Saya Melihat Simpel Gitu Dan Ketika Itu Isolasi Kembali Ditutup Kabel Itu Dan Sudah Selesai Dan Saya Mau Pergi Jadi Saya Mau Bayar Berapa Harganya Segini Dan Menurut Saya Ini Juga Menjadi Pelajaran Yang Sangat Penting Jadi Tariknya Tidak Besar Artinya Kalau Dilihat Dari Bagaimana Dia Nyoba Bongkar Masang Lagi Artinya Dia Menemukan Masalahnya Ini Masalahnya Sangat Cimbal Kalau Orang Yang Seperti Apa Karena Banyak Orang Orang Seperti Itu Juga Artinya Mencoba Untuk Merekayasa Penyakitnya Apa Barangkali Ini Ini Dari Diganti Ini Oke Tapi Masih Sampaikan Masalahnya Cuma Cuma Ini Yang Disampaikan Hanya Masalah Bagaimana Dia Menemukan Masalah Itu Menurut Saya Akhirnya Saya Saya Bersegitu Saya Juga Berasa Cuma Apa Yang Saya Tidak Lihat Suara Nominal Yang Berapa Bagaimana Ketulusan Dia Profesionalitas Dia Untuk Bekerja Itu Saya Tidak Gampang Untuk Menemukan Orang Seperti Ini Sangat Membantu Sekali Dan Saya Yakin Itu Mekanik Itu Tidak Sekolah Tidak Tidak Teknologi Mungkin Mungkin Karena Sangat Sederhana Sekali Itu Apa Kalau Kalau Dia Adalah Sarjana Mungkin Dia Harus Mahal Dia Sekolah Menemukan Kabel Lecet Tadi Dia Sekolah Tinggi Dan Menghabiskan PMR Ya Banyak Sih Pengalaman Pengalaman Seperti Itu Yang Menyentuh Menyentuh Banyak Orang Ini Juga Kebetulan Kita Live Di TikTok Siap Semoga Ada Yang Paham Ini Acara Apa Kalau Jendengan Melihat Pengalaman Jendengan Ketika Di Jalan Ini Juga Menjadi Pesan Khusus Juga Buat Teman Teman Kebetulan Gunung Itu Beberapa Komunitas Bergerak Di Bidang Seperti Itu Misalnya Ada Teman Lajon Jogja Misalnya Ada Teman Apalagi Bahkan Mereka Salah Satunya Info Segatan Gunung Itu Beberapa Relawanya Juga Kadang Standby Untuk Membantu Khususnya Memang Ketika Hari-hari Lajon Biasanya Kan Sabtu Minggu Naik Turun Atau Pas Libur Itu Banyak Teman Teman Juga Yang Masih Menjaga Api Sosial Untuk Membantu Sesamanya Tapi Saya pikir Di tempat lain Juga Banyak Seperti itu Menurut Mas Menurut Saya Ada Beberapa Tapi Untuk Yang Saya Rasakan Belum Ada Jadi Pengalaman Ini Kan Saya Ceritakan Pengalaman Saya Dapatkan Kalau Di Daerah Memang Ada Cuman Mungkin Belum Ditata Terstruktur Masif Selalu Memantau Lalu Lintas Itu Semangat Semoga Semoga Saya Ini Menyemangati Teman Teman Yang Biasa Berada Di Jalan Maksud Saya Untuk Terus Membantu Karena Yang Namanya Lajun Gunung Kidul Itu Intensitasnya Luar Biasa Kalau Dulu Itu Hanya Sabtu Minggu Mungkin Sekarang Setiap Hari Karena Wonosari Jogja Itu Kan Tidak Terlalu Jauh Yang Bekerja Di Jogja Sekarang Itu Kalau Dulu Kalau Dulu Itu Ke Jogja Itu Kami Merasa Merantau Kalau Sekarang Sudah Seperti Ya Cuma Di Jogja Itu Ya Mungkin Karena Kemajuan Alat Transportasi Juga Yang Bisa Dicapai Secara Cepat Kayak Itu Intinya Teman Teman Yang Merasakan Bagaimana Perjalanan Jogja Wonosari Atau Jogja Dibat Dari Jogja Ke Ujung Gunung Kidul Pinggir Pantai Sana Karena Mereka Merasakan Hal Seperti Itu Kadang Mereka Tak Bantunya Di Jalan Kalau Hal Itu Semoga Saja Akan Terus Terjaga Dan Ini Informasi Yang Ya Sejauh Ini Secara Perbadi Saya Tidak Pernah Alami Tepat Lain Hanya Di Gunung Kidul Itu Yang Saya Rasakan Jadi Kalau Disuruh Milik Tinggal Di Jogja Atau Tinggal Di Gunung Kidul Gunung Kidul Gunung Kidul Karena Jogja Sudah Semakin Teri Nyaman Sudah Semakin Ramai Sudah Semakin Hampir Jangan 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 Memang 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 Teman-teman Kreatif Yang Mengatakan Bahwa Jogja Berhati Nyaman Itu Memang Benarnya Ketika Dirubah Menjadi Berhenti Nyaman Berhenti Nyaman Tapi Semoga Saja Hal-hal Seperti Ini Ya Menjadi Pematik Kamu Terus Menjaga Hal-hal Baik Yang Kemudian Mungkin Mungkin Kami Berpikir Bahwa Ini Gunung Kidul Ini Hanya Gunung Kidul Tapi Ternyata Memang Impaknya Dengan Yang Dari Papua Ternyata Merasakan Itu Yang Bisa Jadi Terceritakan Juga Di Saya Berharap Konten Ini Bisa Ditonton Teman-teman Di Luar Dari Gunung Kidul Dan Luar Dari Jogja Supaya Ayo Hal Baik Ini Kenapa Kita Terapkan Di Tempat Kita Masing-masing Ini Pengalaman Jenangan Terkait Dengan Jogja Dunung Kidul Dimana Berdinamika Setiap Harinya Setelah Meninggalkan Bumi Bumi Cendrawasih Bumi Cendrawasih Saya Mengingat Burung Itu Lupa Lupa Saking Banyaknya Sekarang Penggemar Burung Iya Perting Burung Yang 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 Teman Di Pojok Sebenarnya Ini Menjadi Sesuatu Yang Unik Karena Hari Ini Saya Ini Ngobrol Atau Mempodcast Mempodcast Dengan Salah Satu Host Podcast Juga Jadi Podcast Jadi Ini Host Wawancara Sama Host Channel Yang Apa Pojok Vito Eh Povid Kece Maaf Povid Kece P O V I I D T T T KC 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 Ini Arti Jadi Itu Kepanjangan Dari Pojok Vito Kritis Dan Cerdas Pojok Itu Jadi Sesama Pojok Terlihat Oke Isinya Tentang Apa Kalau Jadi Bersama Punya Masih Tadi Sempat Cerita Sebentar Sebentar Bagaimana Saya Menjadikan Diri Saya Podcast Ini Sebagai Corong Pengetahuan Corong Pengetahuan Untuk Teman-teman Sempat Teman-teman Yang Sempat Mendidikan Mendapat Pengelaman Seperti Saya Bisa Mendapatkan Edukasi Melalui Channel Itu Jadi Lebih Terutang Edukasi Kisah Inspiratif Tukoh-tukoh Dan Motivasi Motivasi Semoga Saja Tidak Kapok Dengan Bipojo Kita Ngobrol Tengah Teman-teman Beliau Juga Salah Satu Orang Yang Sangat Peduli Dengan Literasi Gerakannya Gerakan-gerakan Tentang Penyadaran Kemasyarakat Tentang Pentingnya Literasi Baik Literasi Bentuk Tulis Bentuk Digital Bentuk Video Audio Juga Itu Beliau Sangat Konsen Beliau Misalnya Kok Malah Jadi Kita Teman Malu Teman Mas Biar Mas Ya Bahwa Kita Harus Sepakat Hal Seperti Ini Juga Bentuk Dari Literasi Karena Saya Juga Menyadari Daerah Saya Yang Saya Sangat Saya Cintai Ini Minim Ini Juga Minim Literasi Juga Dokumentasi Terkait Dengan Terkait Dengan Hal Yang Mungkin Bisa Hilang Seperti Kepedulian Di Jalan Nanti Kalau Misalnya Ternyata Itu Sudah Tidak Ada Kami Pindah Ke Papua Yang Masih Luas Tempatnya Terakhir Terakhir Apa Yang Ingin Jenengan Sampaikan Pada Teman Teman Di Pojok Khususnya Yang Mungkin Melihat Secara Ke Indonesia Bagaimanapun Ini Hari Ini Spesial Karena Jawa Papua Bersatu Di Pojok Masih Pojok Itu Ya Pojok Itu Jadi Apa Namanya Kalau Saya Secara Pripadi Ini Bagian Kampanye Untuk Teman Teman Untuk Menjaga Persatuan Yang Jangan Sampai Dapat Pecahan Dantara Kita Artinya Persatuan Bangsa Tentunya Indonesia Tadi Sebenarnya Kita Sempat Ngerasaini Tentang Peran Ke Sebang Pol Sebenarnya Tapi Oke Itu Next Time Jadi Artinya Begini Apa Namanya Untuk Mojok Untuk Teman-teman Kena Kalau ini Di Pojok Kalau Mojok Itu Punya Yang Pojok 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 Vito Di Pojok Di Podcast Joko Maksudnya Joko Yano Karena pemilik perusahaan Kabaran Bayan Itu kan Pak Joko Yano Pojok Yano Mohonnya Menarik Saya senang Ngobrol Dengan Mas Joko Ini Karena Apa Aja Kita Nyambung Gitu Jadi Yang Saya Harapkan Untuk Teman-teman Pocok Di Pocok Tadi Sempat Cerita Sekilas Dan Saya Lihat Bahwa Kita Sedang Berada Di Garis Perjuang Yang Sama Bagaimana Kita Saya Berusaha Untuk Bagaimana Membuka Wawasan Teman-teman Papua Mengedukasi Teman-teman Papua Bahwa Tidak Semua Orang Di Luar Papua Itu Seperti Yang Kita Pikirkan Tidak Semuanya Walaupun Ada Oknum Tertentu Pastilah Dimanapun Seperti Itu Punya Punya Keinginan Yang Negatif Tapi Yang Saya Sampaikan Bahwa Yang Sedang Saya Kampanyakan Teman-teman Kita Sebagai Perantau Ayolah Kita Coba Membuka Diri Dengan Dengan Karena Itu Tadi Pengelapan Ketika Saya Ngobrol Di Bengkel Itu Saya Mendapat Cepatan Dari Yang Punya Bengkel Susah Sekali Kami Kami Sangat Senang Sangat Rindu Untuk Ngobrol Dengan Teman-teman Dari Papua Tapi Betul Kok Gada Merinting Memang Makanya Kemarin Ketika Melihat Jenengan Saya Pakai Kawas Papua Kemarin Juga Keren Kan Jenengan Dari Papua Kami Kebetulan Berdua Sama Pak Debasuki Kami Pakai Kawas Dari Papua Juga Ketika Dia Sampaikan Gitu Dan Saya Merasa Merasa Apa Erti Ada yang Salah Gitu Dengan Kami Dan Ini Yang Saya Kampanyakan Teman-teman Bahwa Seperti Tadi Dimana Bumi Dipijak Banyak Tadi Saya Sampaikan Dari Awal Jogja Ini Kampus Kehidupan Kampus Kehidupan Kampus Kehidupan Karena Segala Ilmu Segala Pengalaman Segala Pengetahuan Itu Pertebaran Di jalan Tinggal Bagaimana Kita Membuka Diri Kita Menjemput Ilmu Pengalaman Itu Dengan Siapa Dengan Orang Orang Yang Setiap Setiap Perbadi Kita Jumpai Gitu Jadi Dari Ngobrolan Santai Ngobrolan Sikat Di Warung Kopi Di Angkringan Di Itu Kita Bisa Mendapatkan Pelajaran Baru Pengalaman Mereka Sangat Welcome Saya Sudah Sering Ngobrol Dengan Pendengar Kelima Mereka Sangat Welcome Apa Adanya Menceritakan Apa Adanya Dan Banyak Pengalaman Banyak Ilmu Yang Saya Dapatkan Di Sana Makanya Kenapa Harus Saya Pakai Pojok Karena Memang Pojok Itu Selalu Memantik Imajinasi Kita Untuk Berpikir Gitu Ya Jadi Ketika Dipertanyakan Seperti Saya Saya Berarti Ada Yang Salah Dengan Kita Saya Tidak Mengklaim Bahwa Saya Sendiri Punya Banyak Teman-teman Di Sini Tapi Banyak Teman-teman Yang Lain Cuman Ruang Ini Tidak Belum Belum D Tersampaikan Secara Masif Dan Luas Sepakat Karena Mayoritas Teman-teman Kita Di Sana Mohon Maaf Saja Kita Disini Menutup Diri Dengan Lingkungan Tidak Ada Entah Karena Apa Saya Tidak Tahu Yang Intinya Bahwa Esensi Dari Merantau Untuk Saya Secara Perbadi Esensi Dari Merantau Bukan Berarti Saya Bangga Saya Di Jogja Hari Ini Secara Fisik Tapi Bagaimana Dengan Siapa Yang Saya Interaksi Setiap Hari Saya Berjumpa Dengan Orang Yang Berbeda Bidanya Tidak Hanya Dari Teman-teman Sedaerah Itu Menurut Saya Esensi Merantau Ketika Kita Benar-benar Merantau Ayo Merantau Merantau Tadi Dengan Setiap Perbadi Yang Kita Jumpai Tentu Sanya Dia Punya Kelebihan Gitu Ya Dan Juga Tergantung Kita Bagaimana Membuka Dan Menarik Apa Energi Positif Atau Sesuatu Yang Positif Dari Yang Kita Jadi Makanya Ya Pojok Vito Tadi Channel Salah Satunya Mengkapan Tentang Ayo Teman-teman Kita Membuka Diri Dengan Orang Yang Berbeda Supaya Kita Memperkaya Diri Dengan Pengalaman Orang Dengan Kisah Sukses Orang Yang Kita Jumpai Dan Ini Yang Saya Sampai Bahwa Esensi Dari Merantau Ya Itu Kalau Mau Hanya Sebatas Kuliah Cari Ilmu Saya Pikir Papua Sekarang Kualitas Kampus Betul Sudah Sama Setara Kita Bahkan Lebih Banyak Dosen Lebih Banyak Dari luar negeri Dicara Cuman Saya Pikir Itu Tidak Cukup Karena Ruang Lengkup Saya Melihat Ketika Saya Sudah Di Jogja Saya Melihat Papua Saya Mengibaratkan Begini Masalah Di Papua Itu Kita Kalau Saya Di Papua Saya Tidak Bisa Melihat Masalah Papua Secara Detail Tapi Ketika Saya Di Jogja Saya Melihat Papua Secara Otuk Dan Saya Bisa Meneskripsikan Apa Masalah Yang Kita Hadapi Dan Apa Yang Harus Kita Lakukan Terkait Dengan Persoalan Detilnya Next Time Nanti Ini Harus Esensi Merantau Esensi Belajar Di Tempat Tempat Lain Dan Juga Keinginan Untuk Menjaga Cita-cita Sejak Awal Itu Harus Dijaga Ketika Kita Berada Dimana Bumi Dibijak Disitulah Saya Memang Berharap Juga Bapak Teman-teman Yang Dari Daerah Lain Ketika Mampir Ke Gunung Kedil Bisa Mampir Ke Kedai Ini Dan Kebetulan Kita Bisa Sharing Sharing Seperti Ini Yang Kemudian Bisa Dibatikan Ke Lebih Banyak Orang Banyak Sebenarnya Yang Belum Kita Abulkan Karena Sepertinya Kita Kemistri Kita Sama Nyambung Banget Ini Pendek Saja Sampaikan Sesuatu Buat Anak Muda Gunung Gidil Artinya Sekarang Kita Lebih Adaptive Dengan Era Hari Ini Kita Harus Tahu Siapa Diri Kita Teman Teman Harus Mengenal Siapa Diri Mereka Mengenal Juga Apa Tantangan Mereka Yang Sedang Mereka Hadapi Sekarang Era Sudah Bergeser Dan Generasi Punya Pola Pikir Beda Beda Sekarang Tantangan Tantangan Beda Dengan Generasi Kemarin Sekarang Teman Teman Di Gunung Kidul Mengasah Kreatifitas Mereka Sekarang Menjemput Peluang Yang Ditawarkan Oleh Teknologi Bisa Berkreasi Kemampuan Dia Bisa Berkreasi Karena Teknologi Membuka Ruang Yang Sangat Luas Untuk Kita Mengexplore Semua Kemampuan Kita Tanpa Kehilangan Akar Kebudayaan Akar Kemanusiaan Itu Paling Penting Teman Di Masih Kurang Kita Pengen Ngobrol Banyak Lagi Tapi Bagaimanapun Ini adalah Salah Satu Cara Kami Cara Orang Muda Cara Masa Kini Untuk Tetap Menjaga Keindonesiaan Kita Untuk Menjaga Persaudaraan Kita Sering Sering Kini Asik Kapan Lagi Gunung Gidil Mana Sampaikan Teman Salam Kami Untuk Teman Saudara Saudara Di Papua Maupun Dimanapun Bahwa Kemudian Kalau Mampir Ke Gunung Gidil Mampir Mampir Kita Bisa Ngobrol Lebih Banyak Lagi Barangkali Ada Sesuatu Yang Bisa Kita Makan Bersama Atas Nama Keindonesiaan Atas Nama Kemanusiaan Dan Teman Di Pojok Yang Di Tik Tok Juga Masih Setia 222 Teman Di Pojok Hari ini Tetap Menjadi Suatu Yang Spesial Buat Kami Karena Kami Dipertemukan Dengan Seorang Yang Peduli Dengan Literasi Keindonesiaan Dan Keindonesiaan Kemanusiaan Tetap Di Pojok Saja Terima 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 kasih.